Seorang wanita asal Kulon Progo, saudara, berhasil mengembangkan berbagai macam produk olahan herbal dari bahan baku tanaman empon-empon maupun rempah lokal asli Indonesia. Terdiri dari berbagai macam jenis produk, mulai dari simplicia, jamu instan cair, serbu kristal, hingga masas oil. Produk olahan ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Berlokasi di rumah sederhana miliknya, Lilik Purtiyati, 36 tahun, warga cermih Panjatan Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Rutin memproduksi berbagai macam produk olahan herbal buatannya. Diberi nama Ngirasnya Wiji, UMKM ini rutin menghasilkan berbagai macam jenis produk olahan herbal dari bahan biofarmaka. Dibantu lima orang tenaga, Lilik yang merupakan anak seorang penjual jamu genung ini berhasil mengolah setiap bahan danaman herbal, baik itu akar, daun, batang, kulit, biji, bunga, buah, maupun umbinya, menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Hingga saat ini, total sudah 16 jenis produk olahan herbal yang ia hasilkan, diantaranya mulai dari simplicia, jamu instan cair, serbu jamu kristal, hingga masas oil. Ibu suatu anak ini mengaku bekerjasama dengan sejumlah petani lokal Kulon Progo untuk menyuplai kebutuhan bahan baku usaha miliknya. Selain bertujuan untuk mempermudah para konsumen menikmati jamu, lewat produk miliknya inilah Lilik mengaku ingin semakin mengenalkan dan mempopulerkan hasil tanaman herbal asli Indonesia yang luar biasa. Untuk pasar sendiri, kita masih di area lokal itu ada, kita ada di Gerai, ada di beberapa toko oleh-oleh, ada di bandara YIA. Paling jauh itu sekarang ini kita ada di Mimika, kita kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di sana sama di Surabaya. Untuk setiap bulannya itu minimal 1-2 kuintal itu pasti, itu untuk umpun-umpunnya. Kalau wedang uwo itu biasanya kita bisa sampai 1000 pek untuk perbulan, itu 1000-2000 pek. Kalau hari libur itu bisa sampai 3000 pek. Kalau untuk yang ini, serbuk, itu hampir sama juga. Terus kalau untuk masas oil, kita biasanya bisa sampai 80-150 liter. Selain dijual secara luring di sejumlah toko oleh-oleh hingga berbagai gerai di Kulon Proko, produk olahan herbal buatan Lilik ini juga telah dipasarkan secara daring hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, bahkan hingga Papua. Meski masih diproduksi dengan cara tradisional, dengan kapasitas skala rumah tangga, Lilik membuktikan produknya tetap bisa bersaing dengan produk herbal serupa buatan pabrik besar. Demikian, Jan Miko Hadi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Kulon Proko.